Bro, apa rahasia kalau gue mau jadi cowok yang sukses banget? Punya karya besar yang diakui banyak orang, paling nggak di level Indonesia. Apa yang harus gue lakukan, bro? Oke, gue kasih jawabannya ya, bro. Tapi kali ini jawabannya bukan dari gue, melainkan dari Andrew Tate, juara kickboxing internasional yang mengomentari kesuksesan Khabib Nurmagomedov. Gimana Khabib bisa jadi petarung yang nggak terkalahkan dan jadi salah satu petarung terbaik sepanjang sejarah. Dia bilang gini, bro. Oke, apapun agama lo, bro. Kalau lo mau jadi sukses, mau punya karya yang besar, coba fokus ke dua hal ini. Pertama, fokus ke latihan. Latihan yang bisa bikin lo jadi yang terbaik dalam bidang yang lagi lo perjuangkan. Kalau lo punya mimpi jadi pebisnis sukses, latihan lo itu adalah dengan memperbanyak ilmu-ilmu bisnis, belajar, networking, ngobrol, dan fokus ke bisnis lo. Kalau lo punya mimpi jadi jutawan, pastikan sebagian besar fokus lo ada di hal-hal yang bisa bikin lo lebih dekat jadi jutawan. Jangan sampai waktu lo didominasi sama nongkrong-nongkrong nggak jelas, scroll medsos sampai berjam-jam, nonton Netflix puluhan episode, ngejar kesenangan dan ketikmatan sesaat. Fokus ke impian lo, fokus ke perjuangan yang harus lo raih. Yang kedua, ingat Tuhan, bro. Apapun agama lo, ingat sama Tuhan. Ini bisa bikin lo ingat untuk tetap jadi orang yang baik hati selama berjuang. Bisa jadi sumber kekuatan saat lo kelelahan dalam berjuang. Dan bisa jadi hal yang mencegah lo untuk jadi sombong dan jahat setelah merasakan manisnya kesuksesan. Apapun agama lo, luangkan waktu untuk ibadah dan berdoa, bro. Ini melatih rutinitas dan rasa disiplin lo, sekaligus jadi penyegar, pengingat, dan penguat perjuangan. Latihan dan Tuhan. Itu adalah dua pilar kesuksesan kalau lo mau jadi pria yang hebat. Salam Eferium Man, Semangat Bro. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.